AFF baru saja melakukan drawing piala AFF 2022 pada selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Acara drawing ini sendiri dilakukan di Bangkok, Thailand. Hasil drawing menempatkan timnas Indonesia di grup A. Sinta Aeyong sendiri tampak memantau langsung acara drawing piala AFF 2022 kali ini. Hal tersebut terlihat dari unggahan Sinta Aeyong di Instagram pribadinya. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai lawan terberat timnas Indonesia adalah Thailand. Thailand tentu menjadi lawan paling kuat di grup, kata Sinta Aeyong. Meski begitu kami juga tetap waspadai semua lawan kita, imbunya. Piala AFF 2022 juga dipastikan akan menggunakan sistem home and away. Setiap tim akan melakoni dua kali bermain di kandang sendiri dan dua laga tandang. Format ini sebelumnya sempat diterapkan pada piala AFF 2018 lalu. Adapun piala AFF 2022 akan dimulai pada tanggal 23 Desember hingga tanggal 15 Januari tahun 2023 mendatang.